Intro Timnas Indonesia benar-benar mengalami kemajuan pesat dari sisi manapun, terutama dari sisi permainan. Kita nyaris selalu dibuat enjoy ketika melihat masukan Garuda bertanding. Jelas gak bisa dipungkiri, hadirnya para pemain diaspora secara tak langsung mampu membuat permainan Timnas jadi meningkat. Meskipun begitu, sampai detik ini pun masih ada aja orang-orang yang melihat pemain diaspora sebelah mata. Yap, gak tau kenapa. Mereka-mereka ini seolah masih menganggap pemain diaspora ini sebagai orang asing. Bahkan yang paling keji, sampai menuduh mereka punya paspor ganda dan lain-lain. Sampai-sampai meragukan nasionalisme mereka. Tentu saja itu sangat gak masuk akal. Karena pada dasarnya kita gak pernah tau kan apa saja yang sudah mereka korbankan untuk kemudian mau menjadi WNI. Seperti Justin Hoopner misalnya. Dimana ia yang baru-baru ini bikin heboh ruang ganti tim saat sesi latihan gym di Wolf, benar-benar rela kehilangan segala privilege untuk menjadi WNI di umurnya yang masih sangat muda. Jelas bagi Justin ada alasan khusus mengapa ia bisa rela dan itu cukup membuat banyak pihak terkejut. Karena Justin bisa secinta itu sama Indonesia. Naturalisasi sebenarnya udah menjadi hal yang normal terjadi di sepak bola modern. Namun di tanah air, hal itu seolah masih aja jadi polemik yang gak ada ujungnya. Dimana sampai detik ini, masih aja ada orang-orang yang skeptis akan hal itu dengan embel-embel nasionalisme. Padahal konsep naturalisasi yang dilakukan PSSI ini pun ibaratnya hanya memulangkan para pemain diaspora untuk balik membela tanah leluhurnya. Dan secara aturan, gak ada yang dilarang, baik dari sisi pemerintah ataupun aturan FIFA. Lagi pula, jujur aja, dengan pemain-pemain lokal PRAT yang kalian gembar-gemborkan itu, udah sejauh apa sih prestasi timnas kita? Kalau cuma mau banggain juara di kelompok umur, yaudah kami anggap standar kalian terlalu rendah. Karena pada dasarnya semua patokan itu yang utama adalah timnas senior. Ya berbicara soal timnas senior, dulu kita sumpah males banget dan terkesan gak peduli soal jadwal pertandingan. Tapi sekarang, event timnas senior benar-benar sangat dinanti. Karena ya emang secara permainan enak gitu loh dinikmati. Dan beragam pencapaian yang ada, itu juga prestasi. Terlebih, sekarang ini timnas banyak didominasi pemain muda. Bayangin aja, di dua laga awal round 3 kemarin saat melawan Arab dan Australia, rataan usia pemain kita adalah 23 tahunan. Jadi itu sebenarnya adalah hal positif lainnya, terutama soal regenerasi. Lalu ngomongin soal nasionalisme. Masih ada loh, orang-orang yang menuduh pemain diaspora cuma cari untung saat jadi WNI. Yaelah, kita ini cuma tim 129 dunia. Yang bahkan juara EFF aja gak pernah. Gak usah terlalu sombong dan merasa jumawa. Ingat, banyak banget loh yang udah mereka korbankan ketika membeli menjadi WNI terutama soal karir. Seperti Jayses, Missilgers, hingga Martin Paz. Mereka sejatinya masih sangat berpeluang membela timnas Belanda. Karena ya, selain usia, mereka juga punya talent yang bagus gitu loh di level tertinggi. Lalu jangan lupakan juga, mereka-mereka yang bahkan di usia yang masih sangat muda mau beralih jadi WNI. Seperti Justin Hoopner contohnya. Umurnya sekarang masih 21 tahun. Dan ia dianggap sebagai aset berharga di tim muda Wolf. Sehingga ketika di Kereso, ia cuma dijadikan alat marketing. Pihak Wolf merasa gak terima dan langsung menariknya kembali. Yup, khusus Justin. Bagi yang masih nganggap ini pemain cuma cari untung karena dapat followers banyak saat membeli jadi WNI. Sungguh kalian terlalu naif. Karena sejatinya di usia yang masih sangat muda. Serta punya progres karir yang cukup bagus di Eropa. Justin justru rela mengorbankan itu semua. Yup, demi menjadi WNI, Justin Hoopner harus melepaskan paspor. Dan keluarga negaraan Belandanya. Nah, karena sekarang ia istilahnya adalah orang asing di tanah kelahirannya sendiri yakni Belanda. Maka ia mulai harus rutin mengurus izin kerja sebagai pemain asing non-Uni Eropa. Tentu, jika masih memegang paspor Belanda. Justin akan dengan mudah mengurus izin kerja selama bermain di benua biru. Sebab ada kesimauan tersendiri untuk tenaga kerja di negara-negara di bawah bendera Uni Eropa. Ditambah dengan usianya yang masih sangat muda. Peluang Justin untuk main di tim nas Belanda pun sejatinya sangat terbuka. Dan kemampuan Justin pun diakui oleh manajer Akademi Wolf, John Hunter Barrett, sebagai salah satu yang menjanjikan. Justin merupakan pemain muda internasional untuk negaranya. Bag yang kokoh dan cakep dalam situasi satu lawan satu. Ia bagus untuk bola-bola udara. Kadirannya dapat dirasakan dan tenang saat menguasai bola. Dan menurut kami, ia memiliki masa depan cerah di klub sepak bola ini. Ia melakukan transisi yang mulus menuju bermain sepak bola di klub Liga Utama Inggris. Berada di Wolverhampton tidak mudah, namun kami benar-benar gembira dengan karakter dan profesionalisminya. Ucap John Hunter Barrett, dikutip dari laman resmi Cout Wolf. Terima kasih telah menonton! Ya, kecintaan Justin kepada Indonesia memang gak usah diragukan lagi. Dan ia benar-benar bangga bisa membela negara sebesar Indonesia yang dikenal punya basis supporter luar biasa. Yang bikin salut apa? Justin kan memang jadi salah satu bagian dari generasi awal perkembangan timas Indonesia sebelum jadi seperti sekarang. Jadi wajar, jika ia pernah merasa jengkel ketika sekarang banyak pemendiaspora yang semula menolak, eh tiba-tiba berharap lagi buat dinaturalisasi. Bagi Justin, bisa membela Indonesia adalah hal yang luar biasa. Dan ia pun yakin, dengan kualitas yang ada, tim Garuda bisa mencapai mimpi besar yakni lolos biala dunia. Nah, kalau ngomongin soal secinta apa dia dengan Indonesia, lihat aja kalau ia lagi main. Walah, totalitasnya ngeri banget. Lalu baru-baru ini, ketika ia sukses bikin heboh ruang ganti tim muda Wolf saat sesi gym training, di mana Justin dengan pede dan penuh rasa bangga, menyetel dan bernyanyi Indonesia Raya menggunakan speaker. Dan itu cukup bikin heboh karena ya cuma Justin yang berani gini. Ya, pada akhirnya dia tetaplah seorang anak muda, walaupun kalau di atas lapangan, gila, beringas pol mainnya. Yap, terlepas dari apapun, ayolah gak usah lagi kita debatkan soal naturalisasi. Pokoknya, kalau dia udah main buat merah putih, yaudah, dia orang Indonesia. Lagian tinggal duduk aja apa susahnya sih. Wongjo gak dosa gitu loh. Dan sekarang kami berharap perjalanan timnas di round 3 bisa lancar. Abaikan segala gangguan dari luar yang gak berguna. Fokus pada apa yang ada di depan mata. Buktikan kalau Indonesia benar-benar udah gak bisa lagi dianggap sebagai tim kacangan yang isinya cuma dibantai atau jadi sasaran lumbung gol. Kita bangsa besar, jadi siapapun lawannya gas, gak usah minder atau apapun. Toh, squad kita juga gak kalah bagus kok. Jadi ya walaupun berat, peluang dan harapan tetap selalu ada. Oke, kita Garuda. Sub indo by broth3rmax Halo, incin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.